Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan untuk mendapati, menemui dan memaksimalkan potensi kita untuk beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan limpahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak semua hamba-hamba Allah mendapati kesempatan yang sangat berharga, istimewa dan membahagiakan ini. Untuk itu penting kiranya kita mengetahui beragam keistimewaan dimaksud sehingga dengan itu memberikan motivasi yang besar dan mendalam kepada kita untuk menyusun strategi, menyiapkan kurikulum amal sekaligus memotivasi diri kita untuk senantiasa bersemangat dalam menjalankan semua kurikulum amalan yang telah kita dapati itu. Teman-teman dimanapun anda berada, diantara keistimewaan Ramadan yang tidak bisa ditandingi, sulit didapati di waktu-waktu lainnya adalah berlimpahnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang diantara sekian banyak anugerah itu adalah ampunan Allah yang ditebarkan kepada seluruh hamba-hambanya tanpa kecuali dan mencakup semua jenis dan ragam dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Terkait dengan ini, Nabi SAW memberikan kabar gembira sekaligus penguatan akan hal dimaksud dan didokumentasikan penguatan ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam Muslim khususnya dalam kedua kitab suahi mereka. Di Al-Bukhari misalnya, nomor hadith ke-38 pun demikian, Imam Muslim menyantumkan dengan redaksi yang serupa di nomor hadith 760. Keduanya mengambil riwayat dari sahabat Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhar r.a. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Man siapapun, pencakup, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya. Dan ini sifatnya secara personal ketika disebutkan Man artinya menunjuk secara personal dan dia memiliki juga keumuman, makna. Artinya berlaku secara personal namun dibuka umum bagi siapapun, baik laki-laki, perempuan dengan segala sifat yang telah tadi kami sebutkan. Artinya peluang ini seakan-akan Nabi memberikan beritanya secara personal kepada kita. Wahai adi hidayat, wahai fulan, wahai fulana, men sama ramadana, siapapun diantara anda yang mampu menunaikan puasa ramadhan. Perhatikan kalimatnya, kata puasa dimaksud sama diikat dengan waktu ramadhan, jadi tidak ditemukan di waktu-waktu yang lain. Tidak di puasa rajab misalnya, tidak di puasa syaban misalnya, tidak di bulan hurum-hurum yang lain, tidak di puasa arafah, tidak di puasa asyurah dan yang lainnya, tidak di ayam bilbir, tidak di hari seni dan kamis. Ini hanya khusus mencakup di bulan ramadhan. Men sama ramadana, siapapun yang mampu menunaikan puasa ramadhan. Dan kita ketahui ramadhan itu jumlahnya selama sebulan. Di al-Baqarah ayat 185 jelas Allah menggabungkan kata syahr yang menunjuk pada waktu selama sebulan dengan kata ramadhan. Dalam momentum penurunan al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan ramadhan itu, yang diturunkan al-Quran di dalamnya, itulah kemudian waktu yang menjadikan kita wajib menunaikan puasa selama sebulan penuh. Artinya, dalam konteks menunaikan puasa ini, di bulan ramadhan ini, waktunya terbentang selama sebulan. Siapapun yang mampu menunaikan puasa ramadhan. Dari hari pertama, hari kedua, sampai yang terakhir selama sebulan. Dengan catatan, Imanan wahtisaba. Imanan, ia kerjakan karena imannya. Karena keikhlasannya pada Allah SWT. Keyakinannya untuk menyembah, mengagungkan, dan menaati perintah Allah SWT. Karena kalimat iman itu, sandingannya adalah amal salih. Jadi begitu disebutkan iman, pembuktiannya amal salih. Misal Quran surah 103. Jadi untuk menunjukkan seseorang beriman itu, maka pembuktiannya lewat amal salih. Pengertian terbaliknya, mafum khalafahnya, ketika seseorang menunaikan amal dan disebut dengan salih, maka tujuan utamanya adalah untuk membuktikan keimanannya. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi bukti iman itu adalah taat. Taat itu wujudnya adalah amal salih. Perbuatan kita yang ditujukan karena Allah SWT. Karena itulah ketika satu kata yang menunjuk pada ibadah, kemudian disandingkan dengan kata iman, ingin memberikan kesan bahwa syarat penunaian ibadah itu dianggap benar, dianggap baik, jika memang ditujukan untuk kepentingan imannya. Dalam arti dilakukan karena Allah SWT. Karena kalimat iman pertama dalam Al-Quran, dan disifati dengan kata ghaib, wujudnya adalah penyembahan. Dalam bentuk salat. Al-Baqarah ayat ketiga, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ Itu orang-orang takwa itu orang yang mampu mengimplementasikan imannya ketika dia yakin pada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya, lalu dia buktikan keyakinan yang kuat itu dengan cara menyembahnya melalui salat. Maka dari itu ketika puasa diikat dengan kata iman, ini ingin memberikan kesan batasan. Bahwa orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keistimewaan di bulan Ramadan ini adalah syarat pertamanya, dia menunaikan puasanya hanya karena Allah untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Itulah sebabnya pembuka kewajiban puasa, ayatnya diawali dengan kata panggilan iman. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا Al-Baqarah ayat 183 Hai semua orang yang telah menyatakan beriman. كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَمْ Dengan imanmu itu diwajibkan engkau mengimplementasikannya dengan cara menunaikan ibadah puasa. Di bulan Ramadan. Karena itulah kemudian penunaian puasa ini bukan hanya dikerjakan karena orang lain berpuasa. Bukan hanya dikerjakan untuk membuat sebuah status di lingkungan kehidupan sosial. Bukan hanya dikerjakan motivasinya untuk mendapatkan bukaan. Ya kalau niatnya dapat dunia, dapat dunia. Saya ingin buka di masjid yang ada bukaannya. Bukaannya mewah, ada tajilnya, ada sahurnya. Secara adat, sah dilakukan. Tapi secara timbangan fikir, dia hanya akan mendapatkan bagian bukaannya saja. Dia dapat makan, dia dapat minuman. Tapi potensi keistimewaan yang mungkin dia bisa dapatkan, sangat tipis kemudian untuk bisa diarai. Syarat pertama. Yang kedua, wahdi sahabat. Ada iringan evaluasi diri. Ada muhasabah di dalamnya. Ada harapan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia harapkan ridha Allah. Yang dia harapkan adalah Allah senang dengan puasanya. Lalu dia iringi dengan evaluasi diri dalam setiap puasa. Apa yang menjadikan selama ini belum kenal Allah? Kenapa selama ini imannya tidak terasa kuat? Kenapa selama ini ketika Allah panggil, rasa-rasanya telat untuk merespon. Dia evaluasi dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Maka ketika seorang menunaikan puasa dan dia kerjakan karena Allah, dia tinggalkan makannya lillah karena Allah. Bukan karena sekedar hanya ikut orang terhadap puasa. Dia tinggalkan minumnya karena Allah. Dia tinggalkan hubungan syahwatnya sementara waktu karena Allah. Dan dia jaga hukum-hukum Allah. Dia evaluasi dirinya. Maka apa yang Allah berikan kepadanya? Sepanjang dalam puasanya, dia mencoba evaluasi diri dosa fikirannya, dosa telinganya, dari mulai mendengar yang salah, dosa lisannya bertutur yang keliru, dosa pandangannya melihat yang tidak benar, sampai ujung kakinya itu berpotensi. Saat dia berbuka, diampunilah dosanya oleh Allah SWT. Dari mulai dia niatkan puasa, dia jalani sampai berbuka, benar dia lakukan itu. Ada peluang diampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Itulah yang menyebabkan orang puasa itu ketika akan berbuka, dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar karena dia telah selesai menuntaskan tugasnya, dan dia akan berbuka. Begitu mendengar adhan, ada satu gejolak dalam dirinya, aura yang berbeda dari biasanya, mendorong ia untuk berbahagia, karena sekarang waktunya berbuka. Karena itu dalam hadith dikatakan farhatani, lisaimi farhatani, bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Farhatun, enda yuftir, enda ma yuftir, satu kebahagiaan, awal kemaqal Rasulullah SAW, diraihnya ketika ia sedang berbuka. Dan yang kedua, farhatun adalah satu kebahagiaan, enda ma yilqa rabbahu bisyamihi, ketika ia kembali kepada Rabbnya, dengan pahala puasa yang ditampilkan kepadanya. Maka saat ia berbuka, ia gembira. Bukan karena sekedar puasa telah selesai, tugas telah dilakukan, tapi dia bahagia pula, karena pada saat itulah Allah berpeluang mengampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Saat ia kembali kepada Allah, dia kembali dalam keadaan bersih, pahala telah dia dapatkan dari bacaan Quran, dari sholat, dari kajian-kajian, dari tilawah dan sebagainya, sehingga dia gembira. Dan disambutlah ia saat kembali itu, dengan diperintahkan untuk memasuki pintu khusus, dengan pahala puasanya, yaitu pintu ar-rayan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi untuk memberikan kabar gembira. Inna fil jannati baban yuqalur rayan. Di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayan. La yadakhuluhu illa saimun. Tidak akan dimasuki oleh hamba manapun, kecuali ahli puasa. Di antara ahli puasa itu ada yang menafsirkan rajin puasa, tapi juga pengertian spesifiknya adalah, orang yang berhasil menunaikan puasanya yang ia kerjakan karena Allah, dan dia mengevaluasi diri seperti disifati dalam hadith Nabi SAW yang telah tadi diuraikan. Fa'idha dakhaluhu ughdiqa, kalau sudah masuk orang-orang dengan sifat ini, maka segera ditutup, tidak ada orang lain yang bisa masuk, kecuali memiliki karakter yang serupa. Jadi teman-teman, dimanapun berada, saya ingin mengajak pada diri pribadi, dan kita semua untuk saling mendoakan. Dari mulai, sejak awal kita menjalani ibadah puasa ini, sampai ujungnya, tidak ada di antara kita yang tidak punya kesalahan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Yang dibawa ke akhirat, bukan berapa banyak uang kita, bukan berapa tinggi status kita, bukan berapa luas ilmu kita, bukan berapa kuat tenaga kita, yang dibawa pulang adalah timbangan antara pahala dan dosa, berapa banyak amal solehnya, berapa banyak amal solehnya, ketika ditimbang, apa yang bisa menutupnya, maka kasih Allah menghadirkan Ramadan untuk kita, bukan yang lain, memberikan sebuah kesempatan yang dalam, agar kita mampu memanfaatkannya, dengan mengevaluasi diri, dan berharap Allah membuat kita lebih baik, dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadith yang didokumentasikan oleh Imam Al-Hakim, An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadraq. Satu kali, Nabi SAW bersabda, sangat tercoreng kehormatan seorang muslim, sangat terhina, sangat jauh dirahmat Allah, seorang yang disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi ia tak mampu mengkreasikan kesempatan yang diberikan, untuk mendapatkan ampunan Allah SWT. Semoga Allah memuliakan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesempatan terbaik, untuk mengisi sisa kehidupan kita dengan lebih mulia, dan mewafatkan kita dalam keadaan khusul khatima. Allahumma taqabbal binda innaka anta s-sabi'un alim, wa tub'a'da idha innaka anta t-tawwamun rahim. Allahumma gfirlana dhunubana ya Allah, maa qaddamna wa maa akharna sahgiran wa kabira, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, fil akhiratih hasana tawwakina azab al-nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'awana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta nastaqfiruka wa natubu ilaih, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.